hai oke jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim kali ini saya akan memberikan membuat video bukan tutorial sebetulnya hanya tips-tips saja jika teman-teman mengalami mendapatkan eh pekerjaan membetulkan mesin cuci dua tabung yang kebetulan gearbox untuk cucinya mengalami kebocoran alias kerusakan sil seperti yang saya kerjakan kali ini mesin cuci LG jadi airnya masuk sampai ke dalam gearbox hal langkah baiknya jika kasusnya seperti ini kita bongkar semuanya jangan hanya mengganti silnya saja tapi kita bongkar kita bersihkan di dalam kita keluarkan airnya dan juga Chris atau stempet yang sudah tercampur dengan air kita bersihkan penguncinya atau spinnya sudah kerobos berkarat jadi patah untuk mengeluarkan silnya jika penguncinya sudah dilepas kita tinggal getok dari dalam saja masih banyak kotoran jadi saat digetok-getok kotorannya rontok jadi ini kotoran dari Chris yang sudah tercampur dengan air kita bisa ambil silnya kita ukur diameter luar dan diameter dalamnya sebagai contoh untuk pemulihan sil baru kita bersihkan sebisa sebisanya sudah bersih mungkin jadi nanti saat pemasangan sil baru tidak mengganggu dan tidak menjadi penyebab kebocoran lagi masih basah bukan basah oli tapi basah air kita bisa bongkar ini semua kita lepas pulih yang di di belakang tapi kita hanya sekedar membersihkan saja juga tidak masalah disini nanti bisa kita bersihkan dengan solar atau bensin untuk mengeluarkan di sini saya menggunakan bensin di sini saya menggunakan bensin di sini saya menggunakan bensin sampai menjadi ringan mudah untuk diputar jadi nanti kalau sudah bersih kita tambahkan dengan geris baru jadi biar nanti bisa licin pelumasan di dalam masih agak berat masih agak berat bisa kita tuangkan lagi diusahakan sebersih mungkin ya terima kasih untuk gerbuk ini jenis planetari sudah mulai sudah mulai ringan terima kasih 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 kita bersihkan silnya nanti kita ukur diameter dalam dan luarnya kalau tidak punya alat pengukur skep mat jadi mungkin perlu kita bawa ke toko sebagai contoh tapi kalau kita punya skep mat kita cukup dengan mengukurnya saja untuk asnya 12 mili dan untuk bodi atau diameter luar 25 mili sudah longgar jadi air mudah masuk ngerembes selamat menikmati selamat menikmati